Tidak semua wilayah bakal menghadapi pertarungan pilkade yang sengit. Meskipun Mahkamah Konstitusi sudah menurunkan ambang batas pencalonan oleh parpol, namun persaingan di beberapa wilayah tetap anyep karena melawan kota kosong. Pertanda apa itu? Paslon Eri Cahyadi Armuji bakal melawan kota kosong dalam pemilihan wali kota Surabaya. Hal ini karena pasangan yang dijuluki RG itu memborong dukungan seluruh partai politik. Eri merupakan petahana wali kota Surabaya, sedangkan Armuji adalah petahana wakil wali kota Surabaya. Keduanya telah mendaftar ke KPU Surabaya pada Rabu 28 Agustus 2024. Ada 10 parpol pengusung Eri Armuji yang memiliki kursi di DPRD Surabaya, yaitu PDIP, PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, PSI, PKS, P3, PAN, dan Partai Nasdem. Atas kondisi ini, Ketua KPU Surabaya, Supra Itno, mengatakan akan memperpanjang masa pendaftaran selama 3 hari. Jika setelah perpanjangan juga tidak ada lagi yang mendaftar, KPU Surabaya akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu pemeriksaan administrasi lalu pengumuman Paslon. Dosen ilmu politik Universitas Erlangga Surabaya, Harifi Trianto, menyebut dukungan bulat parpol kepada Eri Armuji kemungkinan terkait jeda yang relatif pendek antara pemilu 2024 pada 14 Februari dan penetapan pengumuman hasil perolehan suara dan kursi DPRD Surabaya pada 4 Mei 2024. Selain itu, putusan MK terkait pilkada juga baru dibacaikan pada 20 Agustus 2024 atau sepekan sebelum pendaftaran calon. Kondisi ini mungkin membuat parpol merasa tidak punya cukup waktu untuk mematangkan kandidatnya. Oleh karena itu, daripada mengusung kader sendiri yang diakini akan kalah, parpol akhirnya merapat ke sosok yang berpeluang besar menang. Tak hanya Surabaya, data yang dihimpun kompas menunjukkan potensi calon tunggal tersebar di 30 daerah lebih. Di Jawa Timur, potensi calon tunggal pada pilkada menguat di Gresik, Ngawi, Kediri, Tenggalek, dan Pacitan. Sedangkan di Jawa Tengah, potensi calon tunggal ditemukan di Banyumas. Potensi calon tunggal juga menguat di beberapa daerah seperti Bengkul Utara, Serdang Bedagai, dan Aceh Utara. Berdasarkan catatan kompas, calon tunggal yang muncul dalam 3 kali pilkada terakhir ditemukan di 50 daerah atau berkisar 8 hingga 9 persen dari total daerah yang menyelenggarakan pilkada. Di pilkada 2020, ada 25 daerah yang diikuti oleh calon tunggal dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada. Sementara pada pilkada 2018, ada 16 daerah dengan calon tunggal dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada. Ada pun calon tunggal pada pilkada 2017 tersebar di 9 daerah dari 101 daerah yang melaksanakan pilkada. Dari seluruh daerah dengan calon tunggal yang melawan kota kosong, hampir semua calon tunggal itu menang. Hanya calon tunggal di Makassar pada pilkada 2018 yang kalah dari kota kosong. Sebenarnya ada apa dibalik fenomena kota kosong di pilkada ini? Pengajar di Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada, Mada Suk Majati, mengatakan mereka calon tunggal menunjukkan parpol tidak mempersiapkan perekrutan dan kaderisasi untuk kepemimpinan daerah. Bahkan ada kecenderungan petahanan mengondisikan seluruh parpol agar mendukungnya sehingga tidak ada lagi parpol yang tersisa. Namun calon tunggal juga pernah dijadikan strategi parpol untuk menaikan daya tawar dan mahar politik. Pendapat lain diungkap oleh pengajar hukum pemilu di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, yang mengatakan calon tunggal bisa membuat masyarakat apatis dan makin tidak percaya pada institusi parpol. Selain itu, masyarakat juga bisa skeptis dengan proses pilkada karena dianggap jauh dari esensi kompetisi karena adu gagasan antar kandidat tidak terjadi. Namun di sisi lain, pemilih dapat membangun gerakan politik aktif untuk mendukung kota kosong sebagai ekspresi politik. Hal itu untuk menandingi koalisi mayoritas parpol yang memberikan dukungan hanya kepada satu kandidat. Fenomena itu pernah terjadi ketika calon tunggal di Makassar menelan kekalahan. Dari fenomena kota kosong ini, KPU punya tantangan besar untuk mengelola pilkada di daerah yang hanya diikuti calon tunggal. Sepinya kompetisi akan membuat pilkada menjadi kurang menarik. Gak mau dong demokrasi kita anyep? Terima kasih.